Aksi pengurangan resiko bencana Desa Tangguh Bencana Medan Krio, Desa Tangguh Bencana ini merupakan program dari BPBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan memfasilitasi fasilitator daerah dan tersebar di berbagai kabupaten. Aksi pengurangan resiko bencana Desa Tangguh Bencana Medan Krio, Desa Tangguh Bencana ini merupakan program dari BPBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan memfasilitasi fasilitator daerah dan tersebar di berbagai kabupaten. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan, kita masuk ke asaran selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Jalur Evakuasi dan Dapur Umur Zainal Abidin Butagalum, selaku Kepala Pelaksana, mengatakan, penanggulangan kebencanaan, merupakan urusan kita bersama kepada masyarakat, harus berperan aktif dalam penanggulangan kebencanaan. Terbentuknya Relawan Desa Tangguh Bencana, merupakan fasilitas kebencanaan dari fasilitator daerah, badan penanggulangan bencana daerah, program aksi pengurangan resiko Desa Tangguh Bencana Medan Krio yang akan berlangsung selama bulan, Oktober hingga November 2021 yakni tanam dan budidaya rumput vetiber, gebrak masker cegah COVID-19, edukasi dan simulasi bencana banjir, listrasi bencana. Jalur Evakuasi dan Dapur Umur Terima kasih, kegiatan atau program Relawan Desa Tangguh Bencana ini adalah merupakan wadah dari masyarakat, yang mana pemerintah berharap dalam hal upaya penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah yang efeknya juga kepada masyarakat, maka pemerintah juga mengajak masyarakat itu untuk membentuk semangat kerelawanan mereka demi kemanusiaan, khususnya di Desa Medan Krio ini, bahwa di desa ini sudah terbentuk Relawan Desa Tangguh Bencana, yang mana tujuannya adalah untuk mengkaji resiko-resiko bencana apa yang terjadi di Desa Medan Krio ini, kemudian upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat yang ada di Desa Medan Krio ini untuk upaya penanggulangannya. Yang jelas tetap upaya-upaya untuk pengurangan resiko bencana, upaya-upaya untuk kedaruratannya, upaya-upaya pemulihan suatu ketika bencana itu terjadi, itu adalah merupakan hal-hal yang tetap dilakukan oleh Relawan Desa Tangguh Bencana ini, suatu ketika mereka memang khusus yang berkaitan dengan upaya penanggulang bencana itu tadi. Dan mereka ini dalam hal yang berkaitan dengan kebencanaan itu tadi, dipasilitasi oleh fasilitator desa, yang kebetulan juga Alhamdulillah Deliserdang itu memperoleh beberapa orang fasilitator desa yang tersebar di Kabupaten Deliserdang dari BPPD Provinsi Sumatera Utara. Mereka inilah yang memfasilitasi adik-adik kita, remaja kita, generasi kita yang tergabung di dalam Relawan Bencana. Selain mereka semangat untuk kerelawanan mereka, hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan, penanggulangan, dan sebagainya, itulah nanti dipasilitasi oleh rekan-rekan kita yang dari BPPD Provinsi Sumatera Utara, yang tergabung di dalam fasilitator daerah. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV melaporkan. Binyus TV Binyus TV Binyus TV Binyus TV Binyus TV